hai hai kita lihat dulu ini mbak kita lihat dulu iya bang gimana hai 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 waw waw dengan entengnya waw berat gak tip berat kayak udah keliatan tuh waw 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 Buat gak tipnya tip? Baik ini kalau sama kita gak apa-apa deh Boleh buat Atip pulang bawa emas ya Jadi nikah nih Mau jual emas ini Dijadiin modal buat nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV Nah teman-teman ini adalah konten lanjutan Dari video saya sebelumnya Dimana di video sebelumnya Saya bersama rekan-rekan Bersama Pak Wijaya melakukan penarikan emas Milik Bunda Ratu Laut Kidul Nah di video kali ini katanya Dela Tip tertarik untuk menuju lokasi tempat dimana Dulu kita melakukan penarikan emas ya Dan katanya Dela Tip melihat bahwa disini Lebih dari satu katanya Dan Dela Tip terang-terang ingin menunjukkan ke kita Dimana letak emas-emas tersebut berada Biar tidak penasaran ikuti terus video ini sampai dengan selesai Nah teman-teman saya bersama rekan-rekan sekarang ditemani sama Dela Tip ya Jadi di video ini spesial ada tiga anak Indigo ya Dan sekarang kita lagi persiapan untuk menuju lokasi tempat ditemukannya emas pusaka milik Sebelumnya ini Pak Wijaya lagi di dalam lagi berdoa dulu Ini tuh lagi itikap atau apa ya? Tiaat? Tiaat? Tiaat terlebih dahulu atau minta izin Supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya teman-teman Nah itu Dela Tipnya sudah menunggu Dia sangat semangat sekali Dan katanya waktu melihat di video kita Dela Tip itu ingin menunjukkan Melihat bahwa disana itu katanya lebih dari satu emasnya Dan kita agar tidak penasaran Dela Tip kita bawa ke sini ya Dan tentunya kalau disini tempatnya enggak teduh Jadi bagi anak itu sangat nyaman Tuh Tipnya katanya sibuk ngaji, sibuk di sekolah Makanya kita sesempatnya saja yang nonton Dela Tip Jadi penonton Tip banyak yang kangen Tip Cuma sekarang kita susah aksesnya Tip Udah lama ya enggak ketemu kita Tapi sehat Tip? Sehat Saya halo dulu buat ke teman-teman yang ada di Coba di Sapa dulu Halo teman-teman Ini kesini coba Si Tuan Halo teman-teman Maaf Atip baru tampil lagi gitu Ya Tip ya Mudah-mudahan Atip Mas selalu sehat ya Tip ya Dan tetap seri ya Dan belajarnya makin rajin ya Tip ya Amin ya Allah Sebetulnya kita juga kangen juga sih Pengen ngonten bareng Dela Tip lagi Cuman Cuman Atipnya sibuk Dan ada halangan juga ya Sekarang kan sekolah Kalau sore ngaji kan ya Soalnya ngaji Kalau seorang ngaji Tidak punya banyak waktu ya Soalnya ngaji malam ngaji lagi Tip Jadi ngaji dua kali Tuh Tidak punya banyak waktu tuh Waktunya berarti sangat sedikit sekali teman-teman Jadi Atip kan diajak sama A kesini Ini yang dilihat sama Atip disini ada apa aja Tip itu Mas Banyak Mas disini Mas Kalau Atip tau disini ada mas Dari siapa Dari bobot orang Atip Si Orai Oh kata temannya Atip Kalau sekarang Atip bisa bahasa Indonesia Kan udah sekolah Bisa Bisa enggak Dikit-dikit Boleh Bisa Itu kata teman Atipnya disini katanya banyak sali mas Ada berapa? Kayak banyak Atip tapi bisa Tapi abis bisa nanti nunjukkan kan? Bisa 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 Tip Tidak kita sampai nunggu Pak Wijaya Kita preparing dulu Bentar ini Ini kenapa nih Tip Jatuh Jatuh dimana? Tinalize Oh lagi latihan gitu Tapi enggak apa-apa Tip Enggak Berarti itu di belakang action kamera ya Ini berarti latihan di belakang kamera berarti Sama Bapak ya Tip ya Berarti ada gagalnya juga ya Tip Ternyata Atip masih terluka Berarti Atip belum kebal berarti ya Masih terluka Masih terluka Kecakar mungkin ya Tip Kecakar Buatnya Kecoeknya Buka Bukanya tuh Kena beling Tapi tenang-tenangnya Tip Tidak 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 Saya kan A-A sama Atip kan udah lama Gata Motip Itu teman goibnya masih tetap 4 atau nambah? Enggak Cicin lah Sebuah Sejabang Serawi Sehejo Sejok Sejok Jansi Rewi Si Burum Burum Jabrik Enggak Enggak Berarti masih tetap ya Masih tetap Baru Baru Tapi mau Barunya Nah 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 Kira-kira kenapa Belum waktunya Belum Matamah Tama penjaga Mas Oh penjaga Mas Nah Tip Atip Kesini kan Atip kesini Itu yang ikut siapa tuh Tip Yang ingin nunjukin lokasi Mas Siapa yang ikut disini Si Orai Si Orai Si Orai Si Orai Si Orai Namanya Kurang Hah Atau Pri Ipri Bukan si hijau mah gak ikut Soalnya kan di Pak Wijaya juga ada si hijau Tip Nanti Atip bisa lihat Kita nanti dibahas di konten selanjutnya ya Atip melihat sosok yang ada di belakang Pak Wijaya Jadi sosok si hijau ini siapa sih Ya nanti mungkin diterangkan semangatnya ya Yalah ini mau gitu Pak Wijaya udah siap atau gimana Kita mungkin langsung saja menuju ke tempat lokasinya ya Ya Abah Atip Nak tunjukkan emas Udah diizinin Mau minta izin ya Ya Atip Silahkan aja Asal di Atipnya Hati-hati aja ya Boleh Dimana silahkan tunjukkan Ayo bercerita langsung aja Tapi mungkin Abah tetap di belakang kita ya Ya ikut ya Abah mau ikut ya Jaga-jaga kan Ya jaga-jaga Atip Parang-parang aja Parang-parang aja Tip Parang-parang aja Di barang-barangnya Di situ itu Yun Coba yang Atip lihat di sebelah mana posisinya ya Jadi sekarang kita akan menjuruh Kenapa Tip Kenapa Tip Ada apa? Tiba-tiba Tiba-tiba aja Ada pocong Ada pocong Ada pocong Di mana pocongnya? Abah di belakang Karena itu Ada Tip udah lihat pocong Udah lihat segala macam Kuntil anak Yuk Abah di Oh di barangnya Ya yuk Abah di depan ya Sama si Abah Yuk Pocongnya tadi sebelah mana Tip Di sini Di sini Di bawah Di sini kita Menuju lokasi Di mana di Pido sebelumnya Kita melakukan penarikan emas ya Dan di kali ini Dilatuh juga ingin Menunjukkan ke kita Yang akan Mendeteksi kebaratan emas ya Katanya lebih dari satu Dan di Pido ini Tidak tanggung-tanggung Teman-teman Ada tiga anak Indigo Seperti biasa ya Mohon maaf Ini mungkin suaranya tergambu Dengan suara daun-daun Dan ranting-ranting Selain mas Ada apa aja dek Tosok atau apa gitu Dilihat dulu Semua Dilihat dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa mungkin kita melakukan ritual atau bagaimana Pak? Atau ini tip-tip, sini dulu tip biar akhirnya gak bingung tanyain dulu ke si Bos atau gimana tanyain dulu coba ini akan dijampingi oleh Bapak Wijaya dan yang di minum minyak udah biarin aja dulu biarin ini katanya disini ada mas katanya disebutin tadi sama Dalatif, insya Allah nanti pemongkaran abah ya takut dedenya kenapa-kenapa berarti dimana tip posisinya tadi? disini satu, terus ada lagi? disini coba tunjukin coba ini satu ada masih ada? masih ada berapa semuanya? ini kok di koreng kok di koreng kok di koreng iya oh iya udah nanti iya oh iya udah katanya ini sama ada Latif ini udah nunjukin ada tiga titik ada tiga titik nanti kita istilahnya eee mudah-mudahan aja ada izin Allah kita istilahnya bongkar iya sama-sama kita saksikan disini katanya ini sama ada Latif katanya banyak sekali mas dan disini yang udah ditunjukin baru tiga titik ya ada kemungkinan itu masih ada lagi ya? insya Allah kemungkinan nanti tanya sama Dede Latif lagi di sekitar sini nanti kita bongkar saya sendiri akan membongkarnya karena ini Dede masih kecil takut ada apa-apa takut ngecengkang gitu ya ya di konten sebelumnya juga disini sudah dilakukan penarikan ya Pak ya iya beda lokasi beda lokasi di sana ya cuman cuman agak jauh dari sini lah penunggu disananya tidak diizinkan makanya emas dikembalikan lagi iya coba penarikan kali ini diizinkan lagi nggak gitu ya? kalau memang diizinkan nanti kita bawa pulang kalau tidak diizinkan kita kembalikan lagi atau gini lah kita sempat tanyain Atif dulu tuh betulnya tanyain siapa? ada Latif Latif itu kan tadi Atif udah menunjukkan tiga titik lokasi itu yang ngebisikin siapa? Si Depang Nooboy Nooboy itu kalau misalkan ditarik sama Atif atau ditarik sama Pak Wijaya mending siapa yang narik? Abah oh Abah berarti Atif mah udah nggak sanggup? udah tau udah ngerasa bahwa ini berat berat nggak kuat ya yaudah mungkin untuk itu nanti apa aku mau ritual dulu apa misalkan langsung digalai atau gimana? atau doa dulu seperti apa? ya insya Allah kita sebentar lah gitu kita sebentar berdoa oh iya iya belum pengangkatannya nih iya biar rancar takutnya kayak kemarin tuh tiba-tiba aja jadi pasti keselamatan oke iya siap atifnya disini aja oke sudah kita coba-coba atau kita mulai iya kalau membongkarnya tadi kan di atif disini ya mungkin coba aja berarti ada tiga ya tipe tipe ada tiga tipe apa nggak masih pakai campur bah? campurnya nggak bau ya? kaya pengangkatannya kalau masih dalam kalau tidak dalam kita membutuhkan sedikit lah kayu ayu iya dua supi nah oke apa mesti pakai cangkol aja tangan tangan aja tangan aja bisa di tarik tapi percaya tangan wawijaya kan orang-orang sakti bisa dibaca ini ada batunya juga ini kayak kayak udah kelihatan tuh ini ada tuh ini kayak mas kemarin hampir mungkin temannya juga Pak ya kayaknya iya seperti itulah sepertinya temannya nih bentuknya juga sama kayak yang kemarin hampir sama tuh bentuknya nah ini kan yang saya lihat ini ketarik ke atas tadinya berapa meter? tadinya ini dalam cukup dalam ini kira-kira ukuran 2 atau 3 meter lah kedalamannya cuman sama Bapak ditarik ke atas dikunculin berarti kita kita harus lebih hati-hati lagi ya soalnya itu emasnya mirip kayak kemarin takut ada yang ngamak lagi yang jaga lagi ya itu kalau misalkan atip yang ngambil gimana pemerintah Bapak? boleh nggak? kalau tak apa belum? sekarang ini udah bisa diambil sama siapapun juga apalagi sama ada atip yang dia jadi mengunjukkannya boleh coba atip ambil sama atip aja bismillah dulu bismillah dengan entengnya atip Alhamdulillah oh berat ya? itu tipe kayak coklat ya tipe kayak coklat bentunya selain berat silau silau banget ya tipe berarti ini betul Yang dikatakan tadi Ada banyak emasnya disini Dan ini Baru tadi menunjukkan Tiga titik Ini baru satu Kita yang dua titik lagi Kalau menurut Pak Widjaya Ini peninggalan Jaman dulu atau gimana Masalah ini Saya juga belum Tahu menahu Belum percis karena Belum tahu asal yang sebetulnya Nanti aja Kalau misalkan ini udah dapet Kita udah dibawa Kalau ada izin Nanti kita istilahnya Bagaimana kelanjutannya Peninggalan jaman dahulu Atau dari mana ini Asal-usulnya Udah nanti saya kawasul Yaudah kita lanjut ke penarikan yang kedua Yang penting aman dulu Kita bisa menarik dulu ya Kita harus aman dulu Karena ini Kayaknya ini ada Yang di sekeliling kita Ada yang nunggu Pada datang nih Takutnya kayak kemarin lagi Jadi gimana ini solusinya Maksudnya jangan sampai adanya Kita harus secepat mungkin Ngambil yang dua lagi Oke Tidak sampai ada pikiran Pegang dulu Pegang dulu Yang penting kita jangan sampai pikiran kesulit Disini betul deh Disini Ya oke Ditarik sama apa dulu ya Karena ini semua dalam Kita tarik aja dulu Ya Bismillah Yang itunya pegang dulu tip Ini sini Agak mundur Agak mundur Tidak Agak mundur Keras ya pak Keras Kayaknya ini ada betul Ada tip Wow Bener bener Silau Ada Masih temannya juga ya Ya Masih temannya juga ini Dan ini banyak semutnya Ini juga terlalu dalam Tapi alhamdulillah bisa ditarik Bisa muncul dan bisa enteng Oke kita lanjut Kita pengambilan Oke saya mau ambil Itu eneng ring ada kenapa Hei Hei Kemana Ada apa Mau kemana Kebakaran 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 Sini Tidak apa Tidak apa Sini Sini Takutnya Itu Ini kan hutan Tiba-tiba disana Ada terjadi Kebakaran Kebakaran Kayaknya tadi gak ada ya Lanjut Ini saya yang ngambil Tadi udah ada Datuk dah ngambil Yang satu ini Saya yang satu Ambil sendiri Langsung Ini agak gede Dari tadi Ada tebal Dari tadi Dikit Dan gamar Berbeda Oke Ini relatif Pegang Kuat gak Kuat gak Ini kalau sama Kita gak apa-apa Boleh Boleh Coba Dua berapa Kilo Ini mah Atip pulang Kaya nih Tip Atip pulang Bawa emas ya Kalau bisa dibawa pulang Dijual atau gimana Jadi nikah Jadi nikah Mau jual mas ini Dijadiin modal buat nikah Ini mah bukan buat nikah aja Ini bisa buat buka toko mas Buat modal usah lah Tila ini Yaudah kita Satu lagi Satu lagi Ini mungkin dipegang dulu Nah ini Dari tadi udah Udah Ngasih tau lagi Dan yang ketiga Harus Sudah dibongkar Oh yaudah Gimana Ba Oh sini Boleh Apa betul Apa enggak Apa Iya apa Bukan disini Sampai yang jelas Dari tadi udah Dari tadi Kita siap-siap Bongkar ya Sampai yang jelas Keras tanahnya Coba-coba Saya gali tanya Dengan tangan saya sendiri Nah ini yang satunya Masih didakapan Sama dilatih Kayaknya dilatih Merasanya Sayang saya Nyaman ya Kayak Gendong Bayi Nanti kalau pulang Dijual Oh ada 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 lagi Wow Banyak berarti ya Sudah tiga nih teman-teman Tiga Apalagi Itu lebih besar kayaknya ya Lebih kinclong ini Lebih bening ya Lebih bening Lebih tebal Daripada yang tadi Lebih mengkirap tuh Dan ini polos Lebih tebal Lebih besar kayaknya tuh Gimana Gak ada Anak Gak ada Gambarnya 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 Gak ada Gak ada tanda Coba diambil Pak Keras Keras Kalau Atif yang ngambil bisa gak Bisa Coba Coba ambil Coba ambil Alhamdulillah Segampang itu ya Segampang itu Dela Atif Ngambil emas ya Wow Amazing Lihat terlihat kan sini Cuma yang Tenggung Yang duanya Ternyata ada Tiga Wow Mantap Atif Pulang Bawa tiga batang emas Berarti ini Atif yang kedetik sama Atif cuma tiga Gak ada lagi Atau belum Mungkin artu belum kebuka Belum kebuka Belum kebuka Mungkin masih banyak Ini lagi mas Mas disini ya Mungkin masih banyak Mungkin di Sini Mungkin masih banyak Kayaknya Cuma ini yang tiga Udah ditunjukin Berarti ini Bapak bisa dijual Insya Allah Insya Allah Nanti kalau ada Ijin Allah Kita istilahnya Nanti keputusannya Bapak ritual dulu Kita dipinta dulu Yang punyanya Yang pegangnya Dan Kita istilahnya Mudah-mudahan Ada hijabah dari Allah Gitu aja Iya Tapi alhamdulillah Kenapa Atif Tapi alhamdulillah Kalau sekarang Tidak ada yang Strik ya Pak Atau mungkin Apa udah terlebih dahulu Tadi di dalam Lama berdoa Ya Alhamdulillah Sebelumnya Tadi sebelum pengambilan ini Atau sebelum Berangkat sama Ada Ratif Sudah Bendung semuanya Yang ada disini Dan udah dipinta Ijinnya lah Gitu Udah dipinta Ijinnya Jadi alhamdulillah Dapat kelancaran Sekarang Nah ini Rencananya Ini mas-mas Ini yang tiga Soalnya Kalau yang pertama Kan udah dilarung kembali Sudah hilang Ini untuk kedepannya Apa kita jual Barang-barang Atau misalkan Mau diselamatin dulu Atau misalkan Diajak komunikasi Terlebih dahulu Atau gimana Masalah ini Belum ada keputusan Kita mau dijual Atau kita misalkan Mau dibagaimanakan Atau mau dikembalikan Karena ini Harusnya Nanti saya ritual dulu Nanti saya pinta dulu Kita kan Dapat ini Yang Pokok utamanya Yang penting Kita Satu dikasih Keselamatan Kita punya rejeki Yang Halal Agar kita Selenai Di Mang pacarnya Selenai Lancar Segala-galanya Mungkin Video kita Cukup sekian dulu Kalau berhubung ini Sudah memasuki Waktu sholat juga Dan kita Mungkin untuk Kedepannya Kita akan Di belakang layar itu Terkait masa depan Dari mas-mas batang Ini ya Pak Terima kasih Bapak Sudah mengizinkan Deratip melakukan penerawangan Mas Hartakron Di sini ya Pak Ya Menurut Bapak Sehat selalu ya Pak Selalu ya Pak Oke teman-teman Itulah tadi Deratip telah menunjukkan Dimana Batak posisi Dari mas tersebut Dan Sangat mengejutkan Ternyata Deratip menemukan Tiga buah batang Mas Jadi Totalnya Mas itu ada empat Di tempat ini Sama yang di video pertama kita Nah Alhamdulillah Di video ini Tidak ada yang Terjadi strek Atau misalkan Gangguan Apa mungkin Sosof-sosof Yang di bawah Dati itu Sangat Kuat Baik Benarnya Saya serahkan Kepada perempuan Saya pamit Untuk diri Wassalamualaikum Warramualaikum Wabarakatuh Kepada perempuan Kepada perempuan